Beberapa kali Arti Adahan RDP dengan lembaga-lembaga terkait Sampai hanya karena tidak menyebut orang terhormat saja Arti Adahan namuk-amukkan Profesor Emil juga terus dibintang sama dia Apa itu yang disebut wakil rakyat? Ayo Apakah layak kita rakyat masih mempertahankan Arti Adahan? Tidak Kalau lukang iman tidak perlu disantep Kalau menurut saya daripada menjadi virus negeri ini wajib disantep Orang olah elehku orang Kalimantan ketika semuanya disantep Mereka bersatu bangkit Kalimantan yang sudah punya sejarah antara taruman negara dengan Kutai Kertanegara Diraku, oh iya saya nasib Kalimantan yang sudah berbarengan dihilang Sadulur Orang sadulur dihinakin Hayu orang bareng-bareng Memperjuangkan harkat bertabat orang Keanak injung orang Keremah bahasa Sundanis jarang dipakai Karena kurikulum buatan lokalnya sudah banyak yang tidak dipakai Tradisi-tradisi orang semula Ditinggalkan Jika itu Udah dipusik orang Sundanis Tuntutan kami hanya dua Artinya jalan Dipecat dan dipenjarakan Juga mau Beberapa kali Nah inilah tadi kawan Ya Sebelum lanjut yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Jadi ini adalah masa aliansi Sunda ya Dimana dek Mendemo arteria dahlan di depan DPR Nah Jadi aksi demonstran di depan Gudun DPR RI Tidak hanya dilakukan oleh masa buruh Sekolompok masyarakat Aliansi juga demo di DPR Menuntuk pernyataan arteria dahlan Yang menyinggung masyarakat Sunda Yang sudah kita dengarkan sama-sama tadi Nah ada dari aliansi buruh Sama aliansi Yang tersinggung sama kalimat Sunda Itu total ada 600 orang Kata Kasat Lantas Jakarta Pusat Kompol Purwanto Sat dihubungi Detikkom Rabu 26 Januari 2022 Ya kan Kompol Purwanto mengatakan Ya Saat itu memang tidak ada penutupan jalan Yang dilakukan di depan DPR Imbas demo ini Nah Hingga saat ini ya Jadi tidak ada penutupan kawan Nah ini kalau Saya simaknya begini Sepertinya ini musimnya Musim salah ngomong Entah karena apa ya Apakah situasi Yang ramai Yang jelas Belum selesai Belum selesai Belum selesai permasalahan Pak Artiria Dahlan Mencuri lagi Pak Edi Mulyadi Ya Yang semuanya Salah Pemahamam semuanya Walaupun mungkin sudah meminta maaf ya Pak Artiria sudah minta maaf Pak Edi Mulyadi juga sudah minta maaf Jadi sekarang ini Dua suku Dua suku Yang mulai di Pak Anas ini Yaitu Sunda dan Dayak Makanya saya bilang Mungkin ini musimnya salah ngomong Akhirnya Akhirnya ramai lagi Papua Belum selesai Selesai Ya kan Di Maluku juga ada Permasalahan Tapi yang di Maluku ini Mudah-mudahan bisa segera Deredam Jangan sampai merembet ya Karena Banyaknya berita-berita Hoax yang terus Ya dipublikasi terkait Di Maluku Tengah Nah ini Kalimantan lagi Jawa Barat Entah hari ke depan Apalagi nih Mungkin muncul lagi kali ya Ada orang yang salah ngomong lagi Kayak Ya kan Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi yang Menyampaikan pesan Yang pas aksi Benar adanya itu Jadi sebenarnya beliau ini Mengingatkan kepada siapapun Termasuk kita semua Supaya tidak ada lagi Bahas-bahas terkait masalah Suku Makanya disini Saya juga berpesan kepada diri saya Dan kita semua Wahai saudaraku Jika mau menyampaikan sesuatu Di media sosial Di hadapan publik Agar Betul-betul Diperhatikan Kalimat-kalimat Yang akan disampaikan Ya kan Bisa jadi Apa yang kita sampaikan Adalah sebuah sindiran Yang positif Menurut kita Tapi bagi yang mendengar Belum tentu Nyatanya sekarang ini Ribu-ribu Sehingga muncul juga Pernyataan Pak Ede Milyadi Akan diperiksa oleh polisi Nah bagaimana dengan Pak Artiria Dahlan Ya kan Kedua-duanya ini Didemo Ya Pak Artiria Dahlan Didemo oleh Suku Sunda Pak Ede Milyadi Didemo oleh Suku Dayak Ini makanya Mungkin musimnya ini Musim salah ngomong kali Apalagi sekarang ini Weh Masif di media sosial Ya Mereka yang mengaku Drinya busir-busir Ya kan Mempiralkan Busir kebacanya Apa busir Apa basir Itu Terus Memperinci suasana Akhirnya muncul Hal yang seperti ini Padahal Masih melekat Di dalam pikiran saya Sebagai Bangsa ketimuran Hadat ketimuran Yaitu Dimana Manusianya itu Adalah saling menghargai Saling menghormati Dan saling memaafkan Tapi ini Kayaknya sudah mulai hilang Apakah hilang ini Karena Jabatan Atau Mungkin karena Kekayaan Karena mungkin kaya Atau mungkin karena Lebih pintar Daripada yang lainnya Sehingga orang lain Tidak dianggap Bisa jadi Apakah seperti itu Saya juga belum paham Kawan Yang jelas ini Sudah terjadi Begini Ya kalau Saya sih Saran saya Kalau ada yang Salah ucap Salah ngomong Ya saling memaafkan Dan Tidak mengulangi Lagi Pembuatan seperti itu Kalau saya sebenarnya Seperti itu Karena itulah Ada ketimuran kita Jadi Mengingatkan Kepada Kepada mereka Mereka Yang mungkin Salah ngomong Ya mungkin Ngomong Kita salah perhatian Itu kalau saya Saran saya Seperti itu Kalau mari Selesaikan secara Budaya ketimuran Dan di dalam Pancasila juga Sudah jelas Silah Kompat ya Di situ terkait Masalah bagaimana Kita itu Untuk Menyelesaikan Suatu permasalahan Dengan cara Bermusawara Untuk mencapai Mufakat Berarti di situ Ada jalan Untuk Menyelesaikan Setiap permasalahan Itu dengan Duduk bersama Ini juga Ini juga Saya ingatkan Kepada diri saya Dan semua teman-teman Saudara-saudaraku Jangan sampai Kita salah-salah Ngomong Di panggung publik Ya efeknya Beginilah Ya kan Apalagi Tuntutannya Pecat Dan penjarakan Cuman itu Kita ikuti Perkembangannya Kawan Mudah-mudahan Tidak terjadi Lagi ke depan Semoga kita Bisa memahami Apa itu Yang disebut Salim menghargai Salim menghormati Salim menjaga Perasaan dan salim memaafkan Karena itulah Yang harus kita Terus lestarikan Baikkan videonya Kawan Merdeka NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menjaga 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 Terima kasih.